Ada satu tukang stand up, tukang stand up, ya stand up komedian Yang pada vlognya itu dia pernah bilang begini Kayaknya Tuhan nyiptain gue buat jadi stand up komedian deh Wah itu kalimat yang menurut saya sangat berat Kayaknya Tuhan nyiptain saya buat jadi stand up komedian Kalau ternyata kalimat ini dia imani, apa yang akan dilakukan setiap hari bu? Wah dia akan stand up terus, cari panggung, cari panggung, cari panggung untuk bikin orang ketawa Dia ngomong begini ada dasarnya, dia bilang soalnya aku tuh gampang banget bikin orang ketawa Dan ketika orang ketawa aku ngerasa masalah dia itu dia lupa Jadi aku kayak bisa meringankan beban orang dengan cara membuat dia ter Maka dia kumpulkan ketawa sebanyak mungkin bu Sebanyak-banyaknya Karena dia pikir Tuhan dia menciptakan dia untuk jadi stand up Besok mati gak ini orang? Menghadap Allah Ketika dihadapan Allah dia bilang Ya Allah saya sudah kumpulkan ketawa persembahanku untukmu ya Allah Coba lihat Ini hasil daripada jerih payahku hidup di dunia Kupersembahkan ketawa ini untukmu Pertanyaannya Kira-kira disitu apa yang Allah akan bilang? Ini kalau bahasa Jawa bu Lasingengkonsopo Nah kalau bahasa Indonesia Layang nyuruh siapa Assalamualaikum Ustadz Wimar Aditya Apa kabar? Saya bikin video ini untuk menyikapi Anda Yang saya cukup yakin ngomongin saya dalam dakwahnya Atau mungkin sedang berbagi Saya juga kurang paham posisi Ustadz pada saat itu Dan untuk yang nonton Perlu Gue informasikan juga Bahwa sebenarnya gue udah Whatsappan Dengan Ustadz Felix Yau Ustadz Felix Yau mencoba untuk menjebatani gue dengan Ustadz Wimar Karena katanya Ustadz Wimar mau mencoba untuk menjelaskan video tersebut Nah Mungkin kita mulai dengan emang disitu letak kesalahannya ya Menurut gue letak kesalahannya adalah Kenapa setelah rame baru mau tabayun Karena Gue nonton seluruh videonya Pada Ustadz Wimar saya nonton semua Atau setidaknya sejumlah klip yang ada di Akun TikTok yang sama Jadi saya punya konteks akan apa yang Ustadz Wimar sedang coba untuk sampaikan Lagi ngomongin Uqdatul Kubro ya Tiga pertanyaan Yang jawabannya itu Ada di tangan Allah SWT Kita dari mana Kita dilahirkan untuk jadi apa Dan kita ketika meninggal terus kita kemana Ustadz juga menjelaskan bahwa Pertanyaan ini Jawabannya itu gak bisa datang dari otak kita sendiri Jawabannya itu dicari kepada Allah Dan untuk itulah Kenapa kita Punya agama Kenapa kita beragama Kenapa adanya agama adalah untuk Membantu kita Mendapatkan Jawaban dari pertanyaan tadi Yang datangnya tentunya dari Allah Jadi saya paham konteksnya Dan saya juga paham Semua yang keluar dari ucapannya Ustadz Wimar Tidak akan keluar seandainya Kita berteman dan kita berkenalan Karena Pertama-tama saya ngerasa bahwa Orang yang kenal saya sih gak akan ngomong seperti Ustadz Wimar Biasanya kita Ketika berteman Punya kecenderungan untuk mau Tahu dulu Penjelasannya dari sisi mereka Memang kadang Kita udah berteman sama orang Kemudian kita ketika ngelakuin sesuatu Lalu dia berkesimpulan sendiri tanpa nanya langsung Walaupun dia sebenarnya bisa ngakses Ada juga teman yang seperti itu Tapi secara umum Kita lebih Mau ngasih waktu Untuk teman kita menjelaskan Ketika kita melihat teman kita melakukan sesuatu yang kita Kita anggap salah Pada saat yang bersamaan Saya selalu ngerasa bahwa Memperluas pertemanan itu Ngebangun empati Di stand-up saya Di tahun 2000 Tournya 2018 Tapi ditutupnya di Plenary Hall 2019 Di bulan Januari Saya cerita bahwa Orang yang bilang Ganyang Cina Pasti gak punya teman yang keturunan Tionghoa Orang yang bilang Misalnya Ganyang Malaysia Pasti gak punya teman orang Malaysia Karena kalau misalnya kita punya teman Apalagi sahabat orang Malaysia Gak mampu kita mengeluarkan ucapan Ganyang Malaysia dari mulut kita Kita mikirin teman kita Sama Dengan kalangan yang lain Setah itu Teman kita yang Tionghoa Seperti Ustaz Felix Siau Anda kan Cina Ustaz Felix Siau Kita gak akan ngomong gitu Kalau kita bilang Ganyang Cina Ustaz Felix Siau Cina Pasti ganyang Yang mana Saya ngerasa Memang Nama juga mahluk sosial Memang kita mesti memperluas Persahabatan aja Pertemanan Yang sangat disayangkan Hidup kita Gak membuat kita bersinggungan Sekiranya kita bersinggungan Mungkin kita kenalan Ustaz Bimar Haditya Dan Ustaz gak akan Mengucapkan Kata-kata tersebut Pada saat yang bersamaan Memang juga Saya sih Pribadi ngerasa Memang ada Kesalahan juga Dalam cara pikir Ustaz Karena Hanya Hanya karena Seseorang Ngerasa punya ilmu Tentang sesuatu Bukan berarti Kemudian tidak ada Kesalahan dari sisi dia Dan bahkan Permasalahan terbesar ya Ustaz Adalah Jebakan Orang dengan otoritas Jadi ketika orang Merasa punya otoritas Dia tuh Ada jebakannya tersendiri Jebakannya adalah Kadang-kadang Dia berpikir Dia bisa membengkokkan Aturan Atau ilmu Atau kekuatan apapun Yang memberikan dia Otoritas Contoh Sering kita melihat polisi Karena dia adalah Penegak hukum Artinya dia punya Otoritasnya dalam Penegakan hukum Sering sekali kita lihat Polisi-polisi Justru jadi orang yang Membengkokkan hukum Untuk kepentingan dia Dan untuk anda Polisi atau yang punya Keluarga polisi Yang mungkin tersinggung Dengan ucapan saya Satu nama untuk anda Ferdi Sambo Diam dulu Minggir ke sana Ini berlaku hal yang sama Di dunia hukum Seperti itu Dunia pemerintahan Seperti itu Pak Luhut Bin Sarpanjaitan Karena beliau adalah Menteri Dan menteri ini Datang dengan otoritas Merasa kadang Mungkin karena Kadang beliau Terganggu ya Merasa Orang yang mengkritik Pemerintah Sebaiknya Angkat kaki aja Di Indonesia Beliau Otoritas beliau Membuat beliau Bisa berucap Seperti itu Itu jebakan otoritas Karena beliau Merasa punya kuasanya Beliau merasa bisa bilang Gua bisa bilang Gua udah ngerjain banyak hal Untuk ke Indonesia Lu kalau misalnya Kerjain ngiritik mulu Angkat kaki aja Di Indonesia Orang macam apa itu Menteri macam apa itu Beliau lupa Beliau bekerja Untuk presiden Republik Indonesia Yang dipilih Oleh rakyatnya Yang berarti Atasannya beliau Dan beliau sendiri Kerja untuk Saya Tidak kaya Nah Kadang-kadang Orang dengan otoritas agama Merasa Bisa Kita anggap aja Lalai Sering lalai Dan Jadi mengucapkan hal yang mungkin Tidak benar Seperti contohnya Ketika Ustadz Mimar bilang Kayaknya Gua nih dilahirin Untuk jadi setanap kemudian Itu benar Saya pernah ngomong itu Makanya saya juga bingung Kenapa Ustadz Nggak nyebut nama saya aja Karena kan Kalau ngajim utama Jadi gosip Ustadz Astagfirullahaladzim Ustadz Mimar Astagfirullah Gibah Ustadz Gibah Kalau yang gibah Aryanofrianus Nggak apa-apa Ini Anda Ustadz Anda Tidak dalam posisi Untuk bergibah Nggak nyebut nama Kalau ngajim utama Gosip jatuhnya Nah Tapi memang benar Ustadz Saya pernah ngomong itu juga Karena Waktu saya kuliah Saya mencoba untuk Melihat ke dalam diri saya sendiri Dan mencoba untuk mencermati Kenapa ada beberapa hal Dari diri saya Yang spesifik Kuat banget di saya Tapi saya nggak ngeliat di teman-teman saya Saya pikirin terus ini Dari zaman kuliah Ke zaman kerja Sampai ke Sekitar tahun 2017 Saya Kuat ngomong lama Bisa bikin orang ketawa Dan bahasa Inggris saya Di atas rata-rata Pasti ada tujuannya Pasti ada alasan Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala Mengkaruniai saya Dengan bakat-bakat seperti ini Jadi Ketika saya berpikir itu Bukannya saya lupa Bahwa saya diciptakan Untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala Bukannya saya lupa Saya diciptakan untuk apa Bukan Ustaz Saya justru Dalam pemahaman saya Yang saya yakin Dalam konteks agama Ustaz Pasti lebih baik Dalam pemahaman saya Saya mencoba Untuk bertanggung jawab Terhadap apa yang Allah Titipkan kepada saya Datangnya dari tempat yang baik Ustaz Yang mana aneh Dalam pidata Ustaz sendiri Ustaz sempat ngomong Ini kenapa nih Saya pakai baju seperti ini Kalau pengen tahu Kenapa saya pakai baju ini Nanyanya ke siapa Ke saya Sama kan Kalau Anda pengen tahu Kenapa diciptakan Nanyanya kepada siapa Kepada Allah Itulah kenapa adanya agama Pada saat yang bersamaan Ketika Ustaz mendengar saya bilang Kayaknya Panji Saya ini dilahirkan Untuk jadi standart komedian Ustaz kemudian Nanya sama saya Kenapa lu berpikir seperti itu Jawabannya padahal Siapa Ustaz Karena kalau menggunakan Cara pikir Ustaz sendiri Jawaban dari pertanyaan itu Jawaban dari kenapa sih Si Panji Berpikir dia itu Dilahirkan untuk jadi standart komedian Jawabannya Ada pada saya dong Kenapa Anda berkesimpulan sendiri Ustaz Wimar Dan Karena saya seorang public speaking ya Public speaker Saya juga terbiasa Untuk menangkap Apa yang dimaksud Ketimbang apa yang diucap Jadi kita fokus dulu aja Kepada apa yang dimaksud Karena apa yang diucap Bisa aja Terdistorsi dengan sentimen Seperti yang Saya bisa prediksi Ustaz kayaknya gak suka sama saya Walaupun nanti Pas kita mau langsung ngomongnya Enggak 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 Seperti itu Saya merasa Ustaz Enggak suka sama saya Tapi di luar itu Yang Disampaikan sama Ustaz Kalimat yang diucap Kalimat yang dimaksud Ketimbang apa yang terucap Itu mengindikasi Kesannya Kalau ada orang Merasa dilahirkan untuk Jadi standart komedian Dia kemudian Enggak beragama gitu Atau gak sholat Ustaz harus lihat Abdur Arsyad Dhani Beller Zawin Mungkin Ini adalah Saya ngomongin Abdur Arsyad aja deh Yang bertamu juga ke Youtube-nya Ustaz Felix Shaw Ini orang Gak mungkin Dia lupa Bahwa dia dilahirkan Untuk menyembah Allah Gak mungkin Orang musholat Di markas Comika Kapan-kapan mampir Ustaz Nah tapi siap-siap ya Emang kadang-kadang Teman-teman saya mulutnya agak ngaco Di markas Comika Di lantai duanya Ada Comika Comedy Club Itu saat ini Adalah saat-saatnya Comedy Club Di Jakarta Ada lagi Kelakar Comedy Club Tapi dia Dan coffee Gitu ya Kalau ini Comedy Club aja Tadinya ada ketawa Comedy Club Tapi sudah Innalillahi wa innaillahi roji'un Ustaz Di bawahnya ada musholat Di markas Comika ada musholat Musholatnya namanya Al-Arsyad Nama musholanya Al-Arsyad Terinspirasi dari Abdur Arsyad Nah Tapi pada saat yang bersamaan Kalau kita ngeliat Abdur stand up Kita juga Suka terpikir bahwa Ini orang dikasih bakat sama Allah Untuk bisa ngomong seperti itu Dia punya kecerdasan Yang datangnya dari Allah Tapi juga dari orang tuanya Dianya juga guru Lalu dia memutuskan Untuk menggunakan Kecerdasannya Untuk berkomedi Hal yang sama dengan Danny Beller juga Ustaz Dan saya yakin Mereka juga sholatnya Baik dan lancar Saya sendiri pribadi Ini sebenarnya lucu nih Kalau dipikir-pikir Ustaz Karena semua yang nonton saya stand up Taunya saya gak pernah sholat Dan mereka tidak salah juga Hanya saja Kebetulan Dan mohon izin Saya menggunakan Demi Allah Ustaz Saya ngomong gini Karena Anda Ustaz Saya pelawak nih Kalau saya ngomong gak pake demi Allah Anda atau mungkin dunia Mungkin gak percaya Demi Allah Ustaz Saya malah lagi rajin-rajinnya Sholat ini Beneran Dari hari pertama Ramadan Subuh, zuhur, asar, maghrib, isa Hajar terus Bolong-bolong memang harus saya akuin Tapi saya bisa jamin Jumlah sholat Jumlah sholat yang saya jalankan Di bulan Ramadan ini aja Udah ngelewatin jumlah sholat yang saya Jalankan dalam berapa tahun Kalian saya gak tau Dan saya minta maaf Tapi saya selalu bilang sama orang Saya sedang berusaha untuk jalan balik gitu Dan memang mungkin Saksinya gak banyak Paling cuman anak-anak sama istri saya aja Tanya aja sama istri saya Manggil-manggil saya Mas Panji, Mas Panji, Mas Panji, Mas Panji Gak nyawet-nyawet Dipikir saya tidur Saya lagi sholat Saya bilang sama dia Keluar-keluar Masih abis sama layar wudhu Dan segala macemnya Jadi disitu Saya bisa bilang Ustaz salah Pun kalau misalnya saya Belum rajin sholat ya Ini aja ntar saya balik ke markas Comika ditanyain Katanya Mas Anji mulai rajin sholat Kenapa nih masuk Al-Arsyad Tungguin juga Tapi pun kalau misalkan Katakanlah saya gak rajin sholat Saya rasa Tidak bijak juga untuk Ustaz Wimar Menggunakan saya sebagai contoh Yang jelek Dengan asumsi Rasulullah punya sahabat Bernama Noaiman Saya gak perlu jelasin Kepada Ustaz Noaiman itu seperti apa Kisahnya seperti apa Tapi Adanya Noaiman Dalam Kehidupan Rasul Memberi saya harapan Bahwa Islam Akan selalu memberi ruang Untuk saya Menjadi lebih baik lagi Saya Belum barang final Saya masih berproses Tidak bijak Untuk kita menilai seseorang Seakan-akan dia udah barang jadi Sama kayak misalkan Ada orang baru Mulai jadi Youtuber Atau baru mulai jadi podcaster Podcastnya jelek Dihina-hina Memang haknya dia Tapi kalau kita pikir-pikir Ini orang kan baru mulai Belum jadi Dia pasti jelek lah Sama Panji Mungkin dari sisi Snap comedy Udah matang Tapi menjadi umat muslim Panji butuh proses Untuk kemudian Bisa jadi umat muslim Yang baik Yang taat Yang menjalankan perintahnya Meninggalkan larangannya Sampai sekarang sih Belum Tapi Kisah mengenai Noaiman Memberi Saya harapan bahwa Sebenarnya Islam memberi ruang Ke arah situ Bahwa Islam itu tahu Setiap individu ini Belum jadi Jadi jangan diharding Dan dinilai Seakan-akan dia udah barang final Kalau kita emang peduli Sama ini orang Ya dibantu ditungguh kembangan Untuk jadi Sama seperti juga mungkin Ustadz Memang tidak bijak Oleh saya Atau siapapun Menilai kemampuan Ustadz dalam berbagi ilmu Dalam berdakwah Seakan-akan Ustadz sudah final Ustadz Felix Shaw juga belum Pasti masih tumbuh Siapapun Pasti juga masih tumbuh Di luar itu Mungkin Ustadz juga Ngelihat kolom komentar Dan saya juga sederhana Ada dengan kolom komentar Kalau saya yang impersonate Tuhan Abis saya Sama Umat muslim Karena Ustadz kan memberi sebuah Sketsa gitu ya Saya kemudian berhadapan Saya bilang Ya Allah Saya bawa tau banyak banget nih Nih Saya ada persembahkan Tau banyak banget Terus Ustadz Saya juga gak ngerti tuh Apakah karena Merasa punya otoritas Sehingga Ustadz bisa melakukan itu Atau memang dibenarkan Atau memang boleh Kalau memang boleh Ya Alhamdulillah Ustadz Saya sekarang dapat ilmu baru Berarti saya dan setiap kemudian lain Bisa juga impersonate Tuhan Saya masih coba cari tau kebenarannya Di kalimat terakhir Klip tertentu Klip spesifik itu Ustadz bilang Saya menciptakan agama sendiri Astagfirullah Astagfirullah Bahaya banget itu ucapan Bahaya banget Saya asumsikan Ustadz Itu menggunakan majasi perbola Yang mana sering juga digunakan oleh saya Dan banyak senap komedian Dan tidak benar-benar Berpikir saya Bikin agama Baru Karena itu adalah sebuah tuduhan yang serius Nah Di balik semua itu Setelah kita ngomongin soal apa yang dimaksud Ketimbangin apa yang diucap Sekarang kita ngomongin apa yang diucap Dari cara ngomongnya Ustadz Ada sentimen negatif Yang saya bisa rasakan Ini orang kalau udah meninggal Ini orang bikin agama baru Tukang stand up Atau apapun itu Ini adalah bagaimana Maksudnya Ustadz disampaikan Sekali lagi saya Saya ngomongin Kita tuh sebaiknya menangkap Apa yang dimaksud Bukan apa yang diucap Karena kita Yang diucap ini banyak sentimennya nih Kadang sentimen positif Kadang sentimen negatif Tapi kita harus nangkap dulu Yang dimaksud itu apa Supaya kita tahu pesannya Itu sudah kita lakukan Nah sekarang saya mau fokus disini Karena menurut saya penting juga Saya merasa Ustadz emang gak suka sama saya aja Nah yang saya pengen cari tahu adalah Gak suka sama saya Atau gak suka sama profesi saya Sebagai senap komedian Kalau gak suka sama saya Itu adalah haknya Ustadz proses dan waktu yang akan membuat kita kemudian berteman Kalau gak suka sama profesi senap komedi ini yang saya mau bahas Karena saya ngobrol sama Ustadz Felix Shaw Ustadz Felix Shaw tahu saya senap kemudian Gak ada kendala Kita bahkan menyadari bahwa Bagaimana Rasulullah Melakukan public speaking Itu banyak kesamaannya dengan teknik senap komedi Saya saat ini bersama dengan Pecahkan Lembaga Edukasi Stand Up di perusahaan Comika Ini lagi bikin pesantren komedi Dimana ada tiga sesi pertemuan Kemarin saya sama Ustadz Felix Shaw Tentang public speakingnya Rasulullah Ustadz Alfie Alfiehansyah Ngomongin soal adab berkomedi dalam Islam Dan bersama dengan Abdul Arsyad Kami akan Ngebedah bagaimana caranya kita menghantarkan Pesan Islam secara lucu Dengan mencoba melihat beberapa Beberapa dakwah gitu Yang memang udah lucu Tapi kalau format stand up bentuknya seperti apa Ustadz Wimar dipersilakan untuk ikutan Siapa tahu ada ilmu Tapi bayar ya Ustadz ya Kami butuh duit Informasinya ada di pecahkan.com Atau di instagram comika.pecahkan Ustadz Felix Shaw ngobrol sama saya Soal stand up komedi aman-aman aja Saya bertemu dengan banyak sekali Ustadz Dan rangenya tuh luas banget Ustadz Felix Shaw Saya pernah ketemu Ustadz Ali Nurdin Bahkan sampai Kura Sihab juga Tahu soal stand up komedi Dan kelihatannya gak pernah ada masalah Tapi kalaupun Kalaupun Ustadz Wimar masih gak terlalu suka Dengan stand up komedi Walaupun sebenarnya aneh ya Karena saya tahu Ustadz Ngebuka Fuad Naim kalau gak salah ya Bersama dengan Zibah kan Kepala sekolah saya pecahkan Tapi untuk Untuk semua yang juga menyaksikan Saya mau Membela kesenian yang saya sayangi ini Bahwa stand up komedi ini Punya kekuatan yang mengagumkan Kalau dipikir-pikir Saya selalu menggunakan cerita yang sama Seorang ibu Yang suaminya adalah superter Suaminya ninggalin dia mulu Dengan kondisi 4 atau 5 anak Saya lupa Suaminya selingkuh sana sini Dia depresi Si ibu ini depresi Stres dengan anak ini Dengan begitu banyak anak Miskin Patah hati Mau bunuh diri Dua kali berusaha bunuh diri Tapi Allah berkendak lain Lalu Ibu ini buka Youtube Dan mencari tahu Kenapa nih saya lemah banget jadi orang Kenapa saya lemah banget Kenapa saya pengen bunuh diri Dia buka Youtube dia ketik Manusia lemah apa orang lemah Muncullah video stand up dari Coki Anwar Bukan Coki Pardede sekali lagi Coki Anwar Materi stand upnya tolol Coki Anwar Materi stand up kayak gini Selamat malam Orang-orang lemah Yang kalau nonton bioskop Menghadap layar Saya know Saya menghadap Proyektor Kayak gitu materi stand upnya Emang tolol Tapi Tapi Ibu itu ketawa Lalu ibu itu Jadi nontonin klipnya Coki Anwar Dan ketawa Sampai titik dia mengurungkan Niat untuk bunuh diri Dan sekarang Beliau sudah menjadi stand up kemudian Dengan nama Mpocitra Multiplacenta Stand up comedy stand Ketika pandemi 2020, 2021, 2022 Di DM Instagram, Twitter Itu banyak banget yang berterima kasih Atas materi-materi komedi saya Termasuk materi-materi stand up saya Karena membantu mereka Meluati masa-masa sulit Salah satunya ada seorang remaja Di Semarang Yang mau bunuh diri Nggak jadi Karena dia baru ingat Saya ini masih megang tiket stand upnya Mas Panji Saya mau bertahan Untuk nonton stand upnya Mas Panji Syukur-syukur terhibur Tertawa Lupa masalahnya Di Semarang kami hari ketemu Saya pertunjukkan Saya peluk dia Sekarang Dengan membanggakan Dia sekarang rutin Ikut lari Nggak tahu tuh 10k Half marathon Atau full marathon Saya nggak tahu Tapi Udah punya purpose dalam hidup Kami masih komunikasi Stand up comedy Ustadz Seandainya Ustadz memang Tidak ada masalah Stand up comedy Jadi Setidaknya saya berharap Siapapun yang menyaksikan Untuk berhenti menganggap Stand up comedy ini Kayak kesenian yang Lahir untuk Merobohkan Islam Itu kesan yang saya tangkap Di pesantren komedi Kami membicarakan soal Islam Dan stand up comedy Adalah kepala sekolah kami Dengan wakil kepala sekolah Urusan kudukrum kami Z dan Abi Yang ngomongin bahwa Di stand up comedy itu Kalau kita mau ngomongin Ini kalau saya nggak salah ya Saya paraphrasing Saya takut salah Tapi Z kurang lebih bilang Kayak gini Yang kita jadiin Objek di materi stand up Karena Setiap kali orang ketawa Adalah karena ada objek Yang ditertawakan Jadi ada objek tertawaan Selalu Tom and Jerry Donald Bebek Jerry Seinfeld Panji Pragyi Waxono Setiap kali kami berhasil Bikin orang ketawa Karena ada yang ditertawakan Jadi ada objek tertawanya Kadang-kadang objek tertawanya Diri sendiri Kadang-kadang objek tertawanya Yang lain Kadang-kadang objek tertawanya Dari penonton sendiri Tapi selalu ada objek Nah kaitannya dengan Islam Yang Tidak bergerak Yaitu agamanya Allah SWT Ini tuh tidak bisa Jadi objeknya Objeknya tuh yang bergerak Yaitu Umatnya Perilaku orangnya Yang kemudian bisa Dijariin objek gitu Dan dalam hal ini Keliatannya Saya gak pernah ngeliat Mati di stand up saya Yang melanggar itu Pun teman-teman saya Ada juga sih Teman-teman saya yang bajingan Seperti Coki Pardede Tapi kan Itu kan Sohip Lucifer Kita kesepitin aja dulu Tapi Saya mau membela aja Kesenian yang saya sayangin Karena kesenian ini Sudah membawa saya kesini Dan sudah memberi banyak Yang berarti Kalau misalnya Ustaz Gak ada masalah Dengan kesenian stand up comedy Mungkin masalahnya sama saya Tapi itu Kita selesaikan nanti aja Ketika kita Bertemu secara langsung Karena saya janji Sama Ustaz Felix Shaw Kita akan dipertemukan Dan dengan senang hati Sekali lagi Saya sih selalu bilang Sebisa mungkin sih Saya perbanyak teman Moga-moga Ustaz Wimar juga Berkenan Dan bukan berarti Karena saya mau berkenan Kemudian saya gak bisa mengkoreksi Kalau Ustaz bisa ngomongin saya Di depan umum Saya juga bisa ngomongin Ustaz Di depan umum Dan itu yang saya lakuin sekarang I think it's only fair Dan untuk siapapun Saya mau ngomong bahwa Ustaz Wimar boleh ngomongin saya Dan saya boleh ngomentarin balik Ustaz Wimar Kenapa seperti itu? Karena saya juga sering ngomentarin Menteri Erik Thohir Ibu Siti Nurbaya Pak Jokowi Pak Luhut Gibran Kaisang Pak SBY Pra Prabowo Bang Sandi Mas Anis Pak BTP Semua juga saya bahas Dan saya siap Untuk mempertanggungjawabkan Ngomongan saya Sebagai mana saya yakin Ustaz Wimar juga siap Untuk mempertanggungjawabkan Cuman gak ngerti Kenapa gak disebut aja namanya Ang Ustaz Wimar Tapi Ustaz Wimar boleh ngomongin saya Saya juga boleh ngerespon balik Karena saya biasa ngomongin orang Saya juga siap ketika mereka ngerespon balik Dan buktinya juga ada Ustaz Wimar juga bisa lihat Coba Ustaz Wimar cek video Youtube saya Julunya Kucing dan Komedi Itu salah satu bukti Saya Bertemu dengan Orang yang merasa tersinggung sama saya Saya memang gak ada masalah Gak takut saya Bukan karena saya yakin saya benar Karena saya pengen bikin orang ketawa Tujuan saya cuma itu Saya cuma pengen bikin orang ketawa aja Jadi ketika ada yang tercinggung Nggak terganggu Dengan senang hati Kita coba selesaikan Karena bukan itu tujuan saya Jadi Fair game aja Kalau saya bisa ngomongin orang Orang boleh ngomongin saya Tapi kalau saya mau ngomongin orang Saya siap dengan konsekuensi saya Sebagaimana ketika ada yang ngomongin saya Juga harus siap dengan konsekuensi saya Dan itulah kenapa saya berterima kasih Sama Ustaz Wimar dan Ustaz Felix Siaw Yang mengizinkan saya bikin video ini Tapi ini juga peringatan Untuk siapapun yang ada di luar sana Yang kepikiran pengen bawa-bawa nama saya Dalam public speakingnya Dalam konotasi ingin menjelek-jelekan saya Boleh Boleh Siap-siap aja jadi materi stand-up saya Kalau nggak mau jadi materi stand-up saya Keep my name out your fucking mouth Terima kasih telah menonton!